Jadi mau nanya nih sama Ustadz Molana, emang gimana nih apa aja yang bisa didapatkan perempuan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini? Terus amalan-amalan yang dikerjainnya biar bisa dapat pahala yang berlipat-berlipat, berganda-ganda, itu apa Ustadz Molana? Ya bagus sekali, pertanyaannya mantap. Mudah-mudahan, aduh Pak Irus nonton ya. Amin. Pak Irus catat ya. Catat ya sayang. Iya, iya. Baik izin Ustazah, Ustazah Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang tidak bisa berpuasa karena beberapa masalah, apa masih bisa meraih pahala berlipat ganda? Jawabannya bisa, bisa, bisa banget. Wah, bisa banget masya Allah. Kenapa, 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 kenapa? Karena wanita itu bisa menjaga hatinya. Wanita itu banyak beristighfar, jadi tidak puasa tapi istighfarnya jalan. Allahumma inda kapul karim, tuhibbul apa-apa kuwanna ya karim. Perbanyak istighfar pada saat kita dalam alangan atau tidak bisa berpuasa bagi wanita. Lalu yang paling hebat, memperbanyak rejekinya dengan cara apa? Silahkan lebih giat lagi online-nya. Online? Yang jualan maksudnya. Oh, jualan. Kan lagi halangan. Oh, iya benar. Oh, iya benar. Wah, iya. Ini apa segala. Itu banyak bersedekah. Dan ingat, puasanya Pak Irus dengan Sony beda. Bedanya? Pahalanya Pak Irus, satu. Pahala kalau dia dari berapa? Pas sudah puasa? Pas sudah puasa. Satu. Sony disiapin makannya oleh? Disiapin. Oh, sama Pak Irus. Dua, pahala puasa. Siapa lagi yang tinggal di rumah? Ada orang-orang rumah tim keluarga. Ada berapa semua? Ada tiga orang lah yang bekerja di rumah. Tiga orang, beritahu tiga, berarti lima. Nggak, di puasanya Pak Irus dapat lima. Kok curang? Aku... Karena dia yang melayani. Wanita hebat itu karena bisa melayani. Bukan berarti beritahu anak-anak. Eh, Bapak makan baru tidur ya. Anak-anak makan baru tidur. Kenapa? Nggak ada cara sahur-sauran. Kenapa? Aku lagi halangan. Yolah enak banget. Harusnya wanita yang lah halangan lebih giat melayani. Wah, enak banget makanannya. Enak dong. Kan sama lagi nggak puasa jadi bisa nyoba semua. Bukan puasanya enak-enak disajiin. Lebih semangat menyajikannya. Nggak males-malesan lagi. Lalu yang luar biasanya. Sekarang kita berada di jaman teknologi. Putar aja. Itu aplikasinya Usasam yang ada Quran. Apa namanya? Nggak usah disebut ya. Muratal-muratalnya ya? Ada muratal aplikasinya. Atau dengerin muratal-muratal. Kan bisa mendengarkan. Betul tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tidak mengaji tapi bisa mendengarkan. Lalu wanita yang halangan itu lebih giat untuk apa? Ikut kajian-kajian online. Bikin pengajian. Pergi pengajian. Pergi dengar cerama. Nonton Islam itu indah. Kenapa? Jadi Alhamdulillah. Berkah wanita yang menghalangan itu. Atau tidak bisa berpuasa. Pun masih mendapatkan kemuliaan. Bahkan katanya lebih banyak lagi ya. Kemuliaannya. Berpuasanya wanita itu lebih banyak pahalanya. Karena bisa melayani orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Masya Allah. Memasakkan, membuat takjil dan sebagainya. Tuh sayang denger ya. Ingat loh. Bukan berarti nggak puasa. Nggak bisa melayani loh ya. Tuh udah aku ingetin Ustazah. Baik. Ustazah teman-teman terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah.